Halo semuanya, kembali lagi di Diary Channel Di video kali ini aku mau sharing kegiatan anakku nih teman-teman Anakku tuh yang nomor 2 nih, seneng banget sama kegiatan menggambar dan mewarnai Oh iya, khususnya nih ayah bunda semuanya nih, tau gak sih kalo kegiatan menggambar dan mewarnai itu juga banyak manfaatnya loh Untuk anak usia dini kayak gini Salah satunya adalah untuk melatih konsentrasi anak kayak gitu ya Kemudian kegiatan ini juga bisa menstimulasi kemampuan motorik halus mereka Manfaat lainnya juga kegiatan menggambar dan mewarnai ini ayah bunda ya Itu tuh bisa untuk meningkatkan daya pikir mereka Nah pola pikir mereka seperti itu ya Akan lebih terlatih lagi ketika mereka melakukan kegiatan ini Karena ketika mereka sedang menggambar atau mewarnai ini ya Mereka itu kan pastinya akan cenderung menggunakan pikiran mereka untuk menuangkan ide-ide atau gagasan Mau diwarnai seperti apa, mau menggambarnya yang bagaimana Nah seperti itu, secara otomatis kan pola pikirnya terasah gitu ya Manfaat lainnya dari kegiatan menggambar dan mewarnai ini juga Melatih anak-anak untuk bersikap sabar, bersikap teliti dan juga hati-hati Gak cuma ini aja manfaat yang bisa didapat loh ayah bunda Banyak lagi hal yang bisa diperoleh, hal positif ya Yang bisa didapatkan dari kegiatan menggambar dan mewarnai ini gitu Kalau misalnya nih ayah bunda memiliki putra-putri yang terlalu aktif ya Berkegiatan kayak gitu Misalnya tuh hiperaktif atau apa Sebaiknya bisa loh kita alihkan, kita arahkan untuk anak-anak tersebut Suka kegiatan menggambar dan mewarnai Supaya apa? Supaya mereka tuh fisiknya tuh tidak terlalu lelah Anak-anak yang cenderung hiperaktif gitu ya, ADHD gitu kan Itu kan mereka badannya untuk bergerak terus Kemungkinan mereka kan kelelahan Nanti kalau sudah kelelahan, mereka itu akan istilahnya akan marah gitu ya Akan apa ya istilahnya tantrum seperti itu Nah kalau kegiatannya dialihkan dengan kegiatan yang anteng kayak gini Wah anteng itu apa ya Yang gak terlalu banyak gerak ya Seperti menggambar dan mewarnai seperti ini Mereka tuh istilahnya akan nyilek ya Akan belajar konsentrasi dan fokus seperti itu ya ayah bunda ya Walaupun itu dalam prosesnya tidak mudah Oke ayah bunda, itu tadi ya Sedikit manfaat dari kegiatan menggambar dan mewarnai Yang sebenarnya manfaat lainnya itu masih banyak lagi gitu ya Oke sampai ketemu lagi di video yang lain Semoga yang sedikit ini bisa membawa manfaat Bye 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 bye